Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Yudi, di video yang ketiga dari seri Fizikal Supatomik, di video kali ini kita akan membahas tentang interaksi fundamental, atau nama lainnya gaya fundamental. Kita sudah belajar tentang partikel elementer, nah tanpa adanya gaya, partikel elementer itu gak akan membentuk apapun guys, gak akan terbentuk proton, neutron, atom, ataupun molekul, dan pada akhirnya gak akan ada udara, gak ada bumi, gak ada matahari, dan gak akan ada kehidupan guys. Untuk membentuk alam semesta, ada 4 gaya fundamental yang bekerja pada partikel, yang pertama gaya gravitasi, kemudian gaya elektromagnetik, gaya nuklir lemah, atau weak nuclear force, dan terakhir gaya nuklir kuat, atau strong nuclear force. Gaya nuklir lemah biasa disingkat dengan gaya lemah saja, atau weak force, dan gaya nuklir kuat juga biasa disingkat dengan gaya kuat saja, atau strong force. Kata nuklirnya boleh dihilangkan. Teori yang mendasari gaya gravitasi adalah teori relatifitas umum dari Albert Einstein. Untuk gaya elektromagnetik, teorinya adalah elektrodinamika kuantum, atau kuantum elektrodynamics. Untuk gaya nuklir lemah, teorinya adalah elektrolemah, atau elektroweak theory. Dan untuk gaya nuklir kuat, teorinya adalah kuantum chromodynamics. Disebut fundamental karena gaya-gaya ini adalah gaya yang paling dasar. Jadi semua gaya yang lain yang ada di alam semesta ini adalah turunan dari keempat gaya ini guys. Gaya nuklir kuat itu termanifestasikan pada dua fenomena. Fenomena pembentukan hadron dan pembentukan inti atom. Karena prosesnya beda, maka disini dipisahkan. Menjadi gaya nuklir kuat fundamental dan gaya nuklir kuat residual. Pertama, partikel perantara, yaitu partikel yang membawa gaya. Sebagai contoh, partikel yang membawa gaya nuklir kuat fundamental adalah gluon. Artinya, jika ada partikel yang berinteraksi secara nuklir kuat dengan partikel lain, maka yang terjadi adalah kedua partikel tersebut akan saling bertukar gluon. Yang pada akhirnya menjadi efek tarik-menarik dengan ikatan yang sangat kuat. Kedua, partikel yang dikenai. Jadi nggak semua partikel itu mengalami keempat gaya fundamental sekaligus. Ada partikel yang hanya mengalami satu gaya, ada yang mengalami dua gaya, dan ada yang mengalami semua gaya. Sebagai contoh, gaya elektromagnetik hanya akan dialami oleh partikel yang punya muatan listrik. Jadi, neutrino nggak akan pernah terpengaruh oleh gaya elektromagnetik, karena muatan listriknya adalah nol atau netral. Berikutnya, variabel yang dipengaruhi oleh gaya tersebut. Contoh, gaya nuklir lemah akan berlaku pada variabel flavor. Jadi, gaya nuklir lemah bisa merubah partikel yang tadinya berflavor strange kuat misalnya menjadi upquark, atau bottom quark menjadi charm quark, atau muon menjadi neutrino. Selanjutnya, contoh bentukan di alam semesta. Gaya nuklir kuat residual misalnya, contoh hasil nyatanya adalah terbentuknya nukleus atau inti atom. Sedangkan contoh bentukan dari gaya gravitasi adalah terbentuknya tata surya. Ada bumi, ada matahari, ada planet-planet, ada bulan, galaksi, dan sebagainya. Berikutnya, kita bicara tentang kekuatannya. Dari keempat gaya fundamental, sesuai namanya, gaya nuklir kuat adalah yang terkuat. Jika dibandingkan dengan gaya elektromagnetik, gaya ini 60 kali lipat lebih kuat. Sedangkan yang terlemah adalah gaya gravitasi. Dibandingkan dengan gaya elektromagnetik, hanya sekitar 1 per 10 pangkat 41. Terakhir, jangkauan gaya. Walaupun gaya gravitasi ini sangat lemah, tapi jangkauannya tak terhingga. Sedangkan yang terpendek adalah gaya nuklir lemah, yang hanya mencapai 10 pangkat min 18 meter. Nah, sekarang kita lihat contoh bagaimana gaya fundamental ini membentuk atom. Sebelum ada gaya, partikel elementer itu nggak akan saling berinteraksi. Gaya nuklir kuat fundamental membuat up kuat dan down kuat saling berinteraksi. Gaya ini mengumpulkan setiap 3 buah kuat menjadi hadron. Luar jenis hadron yang paling stabil atau paling banyak adalah proton dan neutron. Proton dan neutron harus dikumpulkan menjadi inti atom. Siapa yang bertanggung jawab membentuk? Gaya nuklir kuat residual. Terakhir, tugas gaya elektromagnetik adalah menarik elektron-elektron untuk mengelilingi inti atom, membentuk atom sempurna. Nah, nggak berhenti di situ, gaya elektromagnetik juga bertanggung jawab mengumpulkan atom-atom membentuk molekul. Dan juga mengumpulkan molekul-molekul membentuk materi yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, guys. Sekarang kita petakan partikel-partikel berdasarkan gaya yang bekerja padanya. Partikel yang hanya mengalami satu jenis gaya tentu saja adalah partikel pembawa gaya itu sendiri. Ada foton yang hanya mengalami gaya elektromagnetik. Ada graviton yang hanya mengalami gaya gravitasi. Ada boson Z dan boson W yang hanya mengalami gaya nuklir lemah. Dan ada gluon yang hanya mengalami gaya nuklir kuat. Sekarang kita bentuk diagram Venn. Partikel yang mengalami gaya gravitasi dan gaya nuklir lemah adalah Neutrino. Partikel yang mengalami semua jenis gaya, kecuali gaya nuklir kuat, adalah kelompok lepton. Yaitu elektron, nuon, dan tawon, atau partikel tau. Berikutnya, partikel yang mengalami semua gaya kecuali gaya elektromagnetik, contohnya adalah Neutral Pion. Terakhir, partikel yang mengalami seluruh gaya fundamental. Contohnya adalah proton, neutron, semua jenis kuak, pion plus, pion minus, dan atom. Nah, beberapa ilmuwan itu berpendapat bahwa neutron, walaupun dia memuatan listriknya adalah netral, tapi dia mempunyai moment dipol. Jadi, dia akan mengalami gaya elektromagnetik seperti yang dialami oleh proton. Tapi secara eksperimental, belum ada bukti yang menyatakan bahwa neutron itu terpengaruh oleh gaya elektromagnetik. Sekarang kita buktikan bahwa gaya nuklir kuat itu jauh lebih kuat dibanding dengan gaya elektromagnetik. Di dalam inti atom itu ada banyak proton. Karena proton adalah partikel berbuatan listrik, harusnya mereka saling tolak menolak atau saling menjauh. Tapi nyatanya, mereka bisa menyatu bersama di dalam inti atom. Artinya, ada gaya lain yang bekerja untuk menyatukan mereka. Sesuai hukum kulom, gaya tolak menolak dari dua buah partikel itu ditentukan dari muatan listrik dan jaraknya. Karena saling bersentuhan, maka jaraknya adalah dua kali jari-jari partikel, atau sama dengan diameternya. Proton bermuatan 1E, atau 1,6 x 10 pangkat min 19 kulom. Kita masukkan ke persamaan kulom, didapatlah angka 57,6 N. Ini seperti gaya gravitasi dari benda yang beratnya 5,88 kg guys. Ini baru dua proton. Bagaimana kalau tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya? Maka akan semakin kuat juga gaya tolak menolaknya. Jadi bisa dipastikan, gaya yang digunakan untuk menyatukan mereka di dalam inti atom itu jauh lebih besar. Makanya, untuk atom dengan nomor masa berat, atau radioaktif, itu mulai nggak stabil, alias mudah meluruh. Karena gaya elektromagnetik dan gaya nuklir kuatnya itu mulai saling mengalahkan. Teori tentang empat gaya fundamental ini masih belum final. Para ilmuwan masih terus mencoba menyederhanakannya lagi. Salah satunya adalah teori yang menyatakan bahwa sebenarnya gaya elektromagnetik dan gaya nuklir lemah itu berasal dari gaya yang sama, hanya saja termanifestasikan secara berbeda. Teori ini diberi nama Electrowick Theory. Namanya diambil dari gabungan kata elektromagnetik dan weak force. Nggak berhenti di situ, para ilmuwan mencoba teori-teori baru, yang pada intinya kurang lebih menyatakan, jangan-jangan gaya nuklir kuat pun begitu. Sebenarnya berasal dari gaya yang sama dengan elektromagnetik, hanya saja termanifestasikan secara berbeda. Maka keluarlah Grand Unified Theory, atau disingkat GUT. Terakhir, lebih ekstrim lagi. Para ilmuwan mencoba menyatakan bahwa keempat gaya fundamental itu berasal dari satu gaya, yaitu gaya yang paling fundamental. Teori ini dikenal dengan Theory of Everything. Atau disingkat TOI. Tapi teori hanyalah teori selama belum ada pembuktian. Sampai sekarang masih diakini bahwa ada 4 interaksi fundamental, atau gaya fundamental. Masing-masing dari gaya fundamental ini, insya Allah akan dijabarkan satu per satu. Jadi satu video untuk satu gaya fundamental. Ikuti terus seri Fisika Subatomik. Semoga berberhaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.